Halo guys, jumpa lagi di channel TutorNesia Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menonton siaran TV digital dengan STB Bukas Indihome seperti ini secara gratis tanpa membayar Nah, untuk caranya, gampang sekali teman-teman ya yang penting kalian itu sudah memiliki wifi di rumah kalian kemudian kalian download aplikasi yaitu yang namanya aplikasi video.com oke, kita cari dulu ya teman-teman ya nah ini aplikasinya ini adalah aplikasi video.com kalian download aplikasi ini di playstore nah setelah itu kalian install di STB-nya kemudian kalian login menggunakan akun video.com yang kalian buat itu gratis buatnya ya teman-teman ya untuk cara buatnya kalian bisa lihat saja di youtube ya teman-teman ya cara untuk membuat akun video.com nah setelah itu kalian masuk di menu live ya ini menu live kalian klik saja ini nah disini sudah ada beberapa stasiun televisi lokal ini gratis ya teman-teman ya kalian tinggal klik saja stasiun TV mana yang kalian ingin tonton nah ada pun yang stasiun TV seperti olahraga, band TV dan macam-macam itu itu kayaknya berbayar tetapi untuk TV-TV lokal itu gratis nah kita akan coba salah satunya ini saya coba trans TV nah untuk playlistnya ini ringan sekali ya teman-teman ya tidak perlu menggunakan internet yang ngebut sekitar kecepatan 5 Mbps pun ini sudah lancar banget dan untuk kualitas gambarnya pun ini sangat bagus tidak pecah ya teman-teman ya terus juga kita akan coba lagi ini ada stasiun TV SCTV kita coba teman-teman nah ini untuk SCTV juga bagus sekali gambarnya tidak buram dan yang pasti playlistnya ringan sekali tidak perlu internet yang cepat namun kekurangannya disini teman-teman stasiun TV yang tergabung dalam grup MNC itu tidak ada tapi ya mau di apa ya teman-teman ya ini gratisan kita tinggal buat akunnya saja kita bisa menikmati beberapa stasiun televisi yang penting di rumah kita tersedia internet atau wifi oke teman-teman itu saja dulu tutorial singkat kali ini jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan tutorial bermanfaat lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati